Intro Hello everyone Now we meet again at our lesson video Oke, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran yang baru Kita akan masuk di lesson 5 tentang bedroom Do you know what is bedroom? Tahu enggak bedroom itu apa? Bedroom adalah kamar tidur Yang biasanya sekarang kita pakai untuk belajar juga Tempat kita nonton TV, bermain Nah, dan juga yang paling penting adalah tempat kita untuk tidur Oke, hari ini kita akan belajar tentang bedroom Di buku kalian sudah ada benda-benda apa saja yang ada di kamar tidur Hari ini Miss Linda akan membantu kalian bagaimana cara mengucapkan dengan benar benda-benda yang ada di kamar tidur kalian Oke, kita mulai ya Yang pertama adalah tempat tidur Tentunya di kamar tidur harus ada tempat tidur Dalam bahasa Inggris tempat tidur bed Sama-sama ya Bed One, two, three Bed Seperti namanya bedroom Maka tempat tidur adalah bed One more time Bed Oke, selanjutnya adalah selimut Selimut dalam bahasa Inggris disebut Blanket 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 One more time Blanket Blanket Oke, lalu yang ketiga Wah, ini kayaknya sebagian besar tahu ya Yang ketiga adalah bantal Kalau bantal di dalam bahasa Inggris adalah Pillow Pillow Bantal Pillow One more time Pillow Okay, lalu selanjutnya Temanya bantal adalah Bantal yang panjang Atau kita biasa sebut dengan guling Bantal guling disebut dengan bolster Guling in English We say bolster One more time Bolster Lagi ya Bolster Bolster Okay, lalu selanjutnya yang paling penting adalah Lampu Lampu bisa berupa lampu tidur yang lebih redup Atau lampu di kamar di atas yang cahayanya terang Lampu di dalam bahasa Inggris lampu adalah lampu 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 Wardrobe, wardrobe, atau lemari pakaian, wardrobe, wardrobe. Biasanya ada juga yang menempel di lemari pakaiannya, kaca, supaya kita bisa berkaca ya. Kaca, di dalam bahasa Inggris, mirror, mirror. Atau ada yang kacanya nempel di dinding ya, tidak nempel di lemari. Nah, kalau punya misrinda, kacanya nempel di lemari. Kaca, di dalam bahasa Inggris, mirror. One more time, mirror. Oke, lalu ada juga tempat menyimpan buku atau lemari buku. Pasti kalian punya semua, karena semuanya masih sekolah kan. Nah, kalau lemari buku, di dalam bahasa Inggris, bookcase. Bookcase, bookcase. One more time, bookcase. Kemudian, ada yang, ada tirainya ya, di jendela untuk menutupi jendelanya. Atau bisa juga dibuka kalau sudah pagi, supaya cahaya mataharinya masuk. Dalam bahasa Inggris, tirai disebut dengan curtain. Tirai, curtain. One more time, tirai, curtain. Curtain. Oke, selanjutnya, ada juga tempat untuk menyimpan mainan, mainan kalian. Menyimpan mainan disebut dengan toy box. Toy box. Atau kotak mainan. Toy box. Ada beberapa yang masih nyimpan mainan di kamar. Tapi ada beberapa juga yang sudah tidak menyimpan mainan di kamar ya. Oke, kalau kalian masih punya tempat mainan, jangan lupa dirapikan. Mainan, kotak mainan, toy box. Toy box. Oke, nah itu tadi adalah barang-barang yang ada di kamar tetapi yang sudah ada di buku kalian. Nah, kita akan membahas lagi barang-barang lain yang mungkin tidak tercatat di buku kalian. Tetapi ada di kamar kalian. Oke, kita akan membahas bersama-sama di dalam video conversation class. So, hari ini coba sebutkan tiga barang yang ada di kamar di dalam bahasa Inggris. Tiga benda yang ada di kamar di dalam bahasa Inggris. Sesuai dengan yang ada di video ini yang sudah disebutkan sama Miss Linda. Tiga saja. Oke, so thank you for today. See you. Sudah posen di rumah aja? Jangan dulu dong. Yuk, belajar bahasa Inggris bareng English House for Children and Adults. Ikutin terus ya videonya sambil kita seru-seruan bareng. So, stay safe at home. See you again and bye. Bye-bye.